Pemirsa sidang lanjutan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan anggota DPRD Pandegelang Yangto masuk tahap pemeriksaan saksi-saksi di pengadilan negeri Pandegelang. Pada sidang ini terdapat tiga saksi yang dihadirkan, jaksa penuntut umum, diantaranya korban, ibu korban, dan kakak korban. Jurubicara pengadilan negeri Pandegelang Panji Ansi Winarta mengatakan saksi yang dihadirkan merupakan hubungan keluarga dari korban. Atas pengakuannya, saksi membenarkan adanya tindak pelecehan seksual yang dilakukan oleh Yangto. Namun Yangto merasa tidak membenarkan apa yang telah dikatakan saksi korban tersebut. Perjalanan-perjalanan nanti adalah pemeriksaan saksi korban dan juga saksi-saksi yang melihat dan mengetahui peristiwa yang terjadi dalam perkara atas nama Yangto tersebut. Dan saksi-saksi korban dan juga saksi-saksi yang lain juga sudah diminta keterangan oleh Majelis Hakim yang pendapat pokoknya termuat dalam berita acara dan putusan dalam perkara ini nantinya. Ya, poin besarnya adalah hari ini adalah pemeriksaan saksi korban untuk membuktikan apakah memang benar, adanya itu sesuatu tidak pidana atau tidak. Saya tidak dapat menjawab itu, nanti kita bisa lihat sampai agenda putusan apakah memang terbukti benar atau tidak bahwa Yangto.